Baliho bergambar Prabowo Gibran, saudara, kembali muncul dan kali ini Baliho terlihat di salah satu sudut kota Pati, Jawa Tengah. Baliho besar bergambar Prabowo Gibran terpampang di jalan Jenderal Sudirman, kota Pati. Baliho tersebut menampilkan sosok Prabowo dengan Gibran sedang berkuda bersama dan berjajat menatap ke depan bersama. Relawan pendukung Prabowo Kabupaten Pati mengatakan tidak mengetahui siapa yang memasang Baliho tersebut, tapi mendukung isi Baliho yang mendorong duet Prabowo Gibran di Pilpres nanti. Untuk yang memasang Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu adalah inisiatif dari Relawan itu sendiri. Jadi DPC, Partai Bindera, Kabupaten Pati tidak memerintahkan untuk memasang Baliho yang ada di Pati yang bergambar Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tak hanya di Pati Jawa Tengah, Baliho berukuran besar dengan gambar Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka juga terlihat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baliho tersebut, saudara, terpasang tulisan Prabowo sebagai calon presiden dan Gibran sebagai calon wakil presiden. Warga sekitar mengatakan tidak tahu siapa yang memasang Baliho tersebut. Beberapa waktu lalu Gibran pernah menyatakan pemasangan sepanduk bergambar dirinya dan Prabowo seperti yang ada di Labuan Bajo tidak berizin. PDIP juga menyoroti maraknya Baliho Prabowo Gibran di beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini sebagai upaya untuk memecah belah kader PDI Perjuangan. Ini dari atas, sekarang kan bisa kelihatan kalau Baliho dipasang di billboard itu kan ketahuan siapa yang memasang dan dari kelompok mana. Dan itu biasanya ada satu upaya khusus untuk membuat framing tertentu atau untuk membuat isu-isu baru. Dan kalau saya lihat di sini masih dalam kerangka politik untuk memecah belah PDI Perjuangan. Wajanah Gibran, Raka Buming Raka sebagai bacawa pres Prabowo masih terus bergulir. Terakhir, nama Gibran disinggung Prabowo saat bertemu dengan putri presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. Yeni Wahid, Prabowo setuju dengan Cawapres yang masih berusia muda dan menyebut nama sejumlah politisi misalnya seperti Erick Tohir dan juga Gibran Raka Buming Raka. Cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok gak Mas Bowo? Cocok gak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu perkara nanti garis tangan yang siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda, banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke, terima kasih. Ritual Kamel, oke. Pertanyaannya siapa di balik aksi pasang Baliho Prabowo Gibran dan apa tujuannya? Apa juga efek elektoral yang diharapkan dari pemasangan Baliho ini? Bagaimana respon kadar PDIP dengan pemasangan Baliho? Kita akan mengulasnya sore ini bersama dengan Ketua Prabowo Mania Emmanuel Ebenezer. Ada juga politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum Ganjarian Spartan, Guntur Romli. Dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif World Tracking, Hanta Yuda Sore. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Waalaikumsalam, saya mau ke Bang Noel dulu. Bang Noel, jadi ini siapa sih yang masang? Apa maksud pemasangan Baliho, Pak Prabowo, dan juga Mas Gibran? Ini jawabannya yang pasti kan bukan kita. Kedua, kalaupun itu terjadi, selama itu bukan tindakan kriminal, ya nggak masalah. Tapi kalau itu tindakan kriminal, itu tidak terlalu sulit untuk mengusutnya. Nah, karena jangan-jangan ada relawannya Pak Prabowo atau relawannya Mas Gibran yang menginginkan 2024 nanti calonnya misalnya Pak Prabowo, Pak Presa, Mas Gibran. Itu kan salah-salah saja yang namanya keinginan, keinginan publik atau keinginan relawannya. Tapi itu problemnya adalah siapa yang memasang? Soalan siapa yang memasang itu sampai sekarang tidak terjawab, siapa yang memasangnya jelas, ya kita problemannya tidak mungkin memasang itu. Karena kita takat terhadap perintah Pak Prabowo, jangan relawan, jangan ikut-ikutan kesoalan wapres-wapresan. Kedua, kita juga ikut berita Pak Jokowi, sudah nanti jangan ikut cawe-cawe atau hirup pikuk, maunya nanti 2024 demokrasinya harus dengan yang gembira. Kayak gitulah pesan-pesan dua pemimpin ini, pemimpin yang hari ini memimpin Pak Presiden Jokowi, kedua Pak Prabowo yang hari ini kita dukung sebagai calon presiden. Apa benar Bang Noah juga tidak tahu begitu? Karena kan kalau misalnya ini kan pasang Baliho, nggak main-main ya ada biaya yang dikeluarkan, sudah gitu ada beberapa dipasang di beberapa daerah lagi. Nah, itu kan nggak terlalu sulit mappingnya, karena setiap billboard yang dipasang itu persih ada anggarannya kedua, izinnya pasti ada juga. Tinggal di cek aja, cek yang punya billboard itu siapa nih, itu nggak terlalu susah nge-trackingnya. Karena itu kan pasti berbayar, yang jelas kalau saya yang masang itu nggak mungkin, gitu loh. Itu yang pasti, Mbak. Oke, saya kalau gitu mau nanya ke Mas Guntur deh. Mas Guntur, kalau yang dilihat ini kan bukan pemasangan pertama kali ini ya, sudah beberapa kali di beberapa tempat. Apa sih yang ingin dicari begitu dari pemasangan Baliho, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah, yang pemasang Baliho itu pastilah dari tim atau kelompok atau pendukungnya Pak Prabowo, bukan dari Mas Gibran. Karena Mas Gibran sudah menegaskan bahwa pemasangan futurnya yang waktu itu di NTT itu dicatut, tanpa izin dari beliau. Jadi tidak mungkin dari pihak Mas Gibran atau dari relawan Mas Gibran. Itu pastilah dari pendukung atau dari timnya Pak Prabowo. Kalau kita lihat misalnya, pemasangan foto Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang ada di Jakarta, pengelamat saya saat itu, yang di daerah Mampang itu, itu sebelumnya itu adalah foto dari Calak Gerindra. Kemudian diganti dengan fotonya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemasangan dan pencatutan nama Mas Gibran yang sampai sekarang itu adalah kader PD Perjuangan, merupakan sikap dari kepanikan dari pihak Pak Prabowo terkait dengan ribonnya Ganjar Pranowo dalam beberapa survei terakhir ini. Nah, karena panik, kemudian berusaha untuk menggunakan, mencatut identitas-identitas Pak Jokowi. Baik fotonya Pak Jokowi dan juga sekarang fotonya Mas Gibran. Padahal itu tidak ada izin dari Mas Gibran sendiri. Jadi ini merupakan bentuk dari kepanikan sendiri. Dan saya kira masyarakat itu sudah jenuh, atau ya dalam mohon maaf, ya muaklah dengan pemanfaatan Pak Prabowo terhadap identitas Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dan masyarakat sudah paham, Pak Jokowi itu PDIP, Mas Ganjar itu PDIP, Mas Gibran itu PDIP juga. Jadi janganlah mencatut, janganlah memakai simbol-simbol kader-kader partai lain untuk dimanfaatkan kepentingan partai yang berbeda. Demikian. Oke, kalau gitu sekarang saya tanyakan ke Bang Noel. Dan Bang Noel betul ada keresahan, ada kepanikan dari teman-teman Gerinda dan juga pendukung dari Pak Prabowo sendiri. Begitu makanya ada terpasang baliho di beberapa tempat? Tanyanya gini, siapa yang pertama panik, kedua siapa yang mencatut, itu juga dijawab. Kalau soal panik, gak ada yang panik kita. Kita mah santai-santai. Tapi kan Mas Gibran ini kan kandar PDIP yang seharusnya sudah tahu kan? Ya, gini loh. Kan tadi ada tuduhan yang disampaikan sekawan saya nih, Kutur Romli. Dia itu yang pasti bukan relawannya Gibran, dia pasti relawannya Pak Prabowo. Siapa relawannya Pak Prabowo? Kemudian ada masyarakat yang ingin, yang ingin ya, yang ingin ada pasangan ini, apakah kita bisa salahkan? Kemudian nanti ada juga pasangan, misalnya Pak Prabowo dengan Guntur Romli. Apakah kita salahkan orang-orang itu yang masang? Kita kan selalu berpikirnya pendek, seakan-akan ingin membecah belak, ingin menghancur, gak ada tuh. Jangan maksudnya jangan terlalu berpikir jauh ke sana. Jangan juga kita membatasi keinginan-keinginan publik. Gitu loh. Biarin akhir loh ini kontestasi demokrasi. Tidak ada yang dibajak, tidak ada yang dicatut. Kalau sesantai itu merasa dicatut, namanya ya dilaporkan saja. Bukan ada keberatan, laporin. Kita bisa cari, kita bisa investigasi siapa, maksud dan tujuannya apa. Kan gak susah. Gitu, jadi maksud saya tuduhan-tuduhan yang sifatnya tidak mendasar itu, ya janganlah. Jujur sekali lagi, relawan Pak Prabowo itu sangat taat sekali ya terhadap perintah dan instruksi yang disampaikan. Termasuk bukan dengan pemasangan Baliho ini ya? Kenapa? Ya termasuk dengan pemasangan Baliho ini tidak gitu ya? Kita gak percaya sama itu. Kami tidak. Gimana? Mas Rambut Bentur? Relawan Pak Prabowo tidak mungkin. Gak percaya. Saya yakin sekali, itu dilakukan dengan motif. Ada dua motif. Pertama, itu karena ada publik yang senang dengan pasangan itu. Atau memang ada sengaja, ini ingin yang tadi disampaikan kader PDIP, senior saya tadi, yang tadi Bang, apa yang dari NTT itu, yang ingin memecah belah. Atau coba ingin, misalkan Pak Prabowo itu ingin mencatut persis yang di diksi yang disampaikan Guntur Rongli tadi. Ingin mencatut? Enggak. Pak Prabowo enggak tipikal seperti itu. Karena saya lihat memang di Gerindra itu kekurangan kader sepertinya. Kenapa harus mencatut kader PDIP perjuangan? Kenapa misalnya Prabowo bukan dengan Noel? Prabowo dengan Fadlison misalnya. Itu kan sama-sama kader Gerindra. Kenapa harus mencatut kader-kader partai yang lain? Pak Nyokowi juga jelas dalam instruksi pertama lalu. Bila ada kader dari PDIP perjuangan? Itu harus dijawab dulu. Siapa yang mencatut? Mas Gibran udah bilang kalau pemakaian fotonya itu tanpa izin. Tanya lagi Mas Gibran dong. Mas Gibran itu berat, tak pangkorin dong. Jangan lupa di sini, tak pangkorin. Itu juga kan Batman juga. Tahan dulu Bapak-Bapak. Kalau gitu saya yang... Itu bentuk kriminal. Oke, saya di tengah... Kalau gitu kita akan tanyakan kepada Mas Hanta yang di tengah-tengah. Mas Hanta ini sebenarnya tujuannya apa sih? Dengan pemasangan Baliho di beberapa tempat, membawa nama Mas Gibran juga yang sebenarnya sudah tahu ini adalah kader PDIP. Siapa yang paling diuntungkan? Kalau bicara tujuan yang paling diuntungkan, satu begini. Tadinya isu tentang berpasangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan di lataran elit. Nah sekarang agak bergeser ingin ke publik. Satu, ini efeknya menurut saya akan memberikan persepsi potensi duet ini semakin membesar. Itu yang dicari tujuannya kan tanyaan tadi. Yang kedua adalah ini juga ingin mengkonfirmasi bahwa dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu valid. Tujuannya itu. Semakin menguatlah dukungan itu. Yang ketiga, saya kira ini dalam rangka untuk mencari perhatian publik. Dan sekaligus semacam testing the water ya, mengukur tingkat akseptabilitas bagaimana respon publik dan seterusnya. Meskipun belum pasti ya, meskipun ada peluang. Katakanlah, Mahkamah Konstitusi memenangkan kebudatan tentang persaratan batas usia. Nah, itu bisa. Tapi kan belum otomatis Mas Gibran akan maju. Pasti dikalkulasi juga, kalaupun ada potensinya. Kemungkinan menangnya dan seterusnya. Jadi saya kira dua itu ya. Sekarang ada pergeseran yang tadinya lebih ke elit, sekarang bergeser ke publik tentang bergabungnya ini. Nah, yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan mana yang lebih diuntungkan. Dan pertanyaannya begini, mengapa Gibran, se-strategis apa sih Gibran? Ya, pertama menurut saya karena Mas Gibran ini merepresentasikan paling kuat figur Pak Jokowi. Selain kita punya catatan, misalnya Mas Gibran ada wali kota Solo. Tempat di mana Pak Jokowi pertama berkarir sebelum menjadi gubernur DKI, kemudian jadi presiden Republik Indonesia. Yang kedua, basis beliau cukup kuat di Jawa Tengah bersama Mas Ganjar. Kalau tujuan ingin memecah kekuatan Mas Ganjar, misalnya di Sipap Prabowo. Kemudian yang setelanjutnya, dia merepresentasikan anak muda. Basis milenial juga ada dari Gibran yang menariknya. Nah, cuma begini, menurut saya bukan sekedar Mas Gibran-nya. Yang menarik adalah ini soal berebut efek Jokowi. Jokowi efek ini yang menarik. Jadi artinya masih mau terus menarik lingkaran Pak Jokowi untuk tetap bersama Pak Prabowo ya? Iya, mengapa Pak Jokowi dianggap penting dalam kontesasi elektoral? Satu, karena upper-for rating tingkat kepuasan Pak Jokowi kan tinggi. Kalau misalnya di bawah 60 persen mungkin tidak seperti ini, karena magnetnya cukup kuat. Kisarannya di atas 75 persen. Ada yang 80 persen, Bapak Namaga Survi. Itu membuat seksi dan strategis. Yang kedua, kita tahu Pak Jokowi juga punya mesin politik yang strategis ya, non-partai, dari beberapa jaringan relawan termasuk Mas Nuel dan sebagainya ya. Ada yang ke Pak Prabowo, ada ke Mas Ganjan, seterusnya. Ini juga strategis dari sisi Pak Jokowi. Dan jangan lupa yang ketiga, adalah Pak Jokowi seorang presiden, panglima tertinggi yang memegang, mengendalikan fitur-fitur kekuasaan di saat Pilpres berlangsung 14 Februari mendatang. Artinya Pak Jokowi punya pengaruh kekuasaan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, Pak Jokowi menjadi penting bagi semua siapapun berkontensasi. Apakah kubu Pak Prabowo, kubu Mas Ganjar, apalagi satu partai, Pak Prabowo dianggap dengan persepsi cukup dekat sama-sama di kabinet, kemudian bahkan mungkin dari kelompoknya Pak Anies. Nah, problemnya adalah Pak Mas, ada dua. Pak Jokowi secara konstitusi kan tidak bisa maju lagi. Yang kedua, beliau juga tidak elok, tidak etis memberikan dukungan terbuka. Nah, karena itu yang bisa dilakukan, yang dicari adalah bagaimana mencari sosok yang terepresensasi kuat dari Pak Jokowi. Jawabannya Mas Gibran. Dan potensi Mas Gibran ini yang paling kuat sekarang kalau kemas ganjar satu partai orang akan berpikir. Dan saya kira penting bagi misalnya Pak Prabowo ingin mendapatkan basis-basis dari Pak Jokowi. Jadi itu tujuan ininya. Saya setuju. Saya setuju dengan komentar Mas Hantayuda bahwa Mas Gibran itu representasi dari identitas Pak Jokowi, kemudian juga soal wali kota Sulu, kemudian juga jaringan anak muda. Tapi yang perlu dicatat sampai saat ini, Mas Gibran adalah kader, salah satu kader terbaik dari PDI Perjuangan. Dan ini menunjukkan bahwa regenerasi yang ada di PDI Perjuangan itu berhasil setelah Ibu Mega, kemudian sekarang Presiden Jokowi, kemudian nanti Mas Ganjar, dan juga salah satu bintang ke depan yang bersinat adalah Mas Gibran. Dan itu menunjukkan bahwa kaderisasi di partai PDI Perjuangan itu berhasil. Tapi jangan sedemikian rupa itu dicatut, apalagi tanpa izin. Kemudian direkayasa, seakan-akan ini muncul dari publik, tidak. Ini Balihu mahal sekali, ini puluhan juta. Kalau kota besar bisa ratusan juta. Tidak mungkin atas nama relawan, atas nama rakyat jelata, bisa membeli, menyewa. Tapi tadi kata Bang Noel bilang, ini nggak mungkin, bukan dilakukan. Karena taat pada perintah dari Pak Palbro juga. Saya nggak percaya, saya tidak percaya. Kalau muncul dari masyarakat, itu beda. Aspirasi dari rakyat jelata itu beda, ekspresinya itu beda. Keungkapan dari petani-petani. Kenapa, Mas Kuntur? Apakah dari tulisannya itu? Dan tulisan kemudian dari biaya, Mbak. Balihu itu kan kalau daerah strategis itu kan, kalau daerah seperti PDI, mungkin itu antara puluhan juta. Kalau di daerah-daerah yang kota-kota besar, bisa ratusan juta ya. Kalau seperti di Jakarta misalnya. Gini, pertanyaannya gini, dong. Salahnya di mana, salahnya di mana dengan ada foto itu. Ya, salahnya di mana. Apakah benar, Bang Noel, kalau gitu yang dikatakan salah satu tadi tujuannya dari Mas Santa bilang, Bang Noel adalah karena ingin tetap menarik Jokowi's efek, atau efek Pak Jokowi. Yang keberatakan itu Guntur, ya. Gini, jadi ketika dibilang Prabowo itu panik, justru logika itu harus dibalik. Yang panik itu ya, Guntur dan kawan-kawannya. Ternyata, kenapa? Sampai detik ini mereka coba untuk meyakinkan publik bahwa, lihat tuh mereka panik, nggak ada yang panik tuh. Di bahasa Pak Prabowo itu, kita hanya fokus menang. Menang-menang panik. Anda mencatat kader partai lain, Noel. Mas Gibral itu PDI perjuangan, Noel. Tidak berkualitas. Kita mau, ke depan itu, tuduhan-tuduhan atau narasi-narasi yang berkaitan dengan panik, kemudian pencatutan. Kita cuma mau ketawa aja sih. Kita jujur sekali lagi. Di barisan Pak Prabowo, hanya bicara tentang fokus menang Pak Prabowo dengan narasi-narasi berbasis program. Itu tidak ada tuh yang kata, wah panik, gimana kan ya koalusinya itu. Kalau mau betul-betul paniknya, namun yang ditutupnya dengan PDI perjuangan. Kalau gitu sekarang, tahan dulu Bang Noel. Mas Buntur, saya nanya ke Mas Santa dulu. Kalau gitu, Mas Santa, sebenarnya kan pemasangan nama dari Mas Gibral ini, tulisannya adalah Cawapres ya. Padahal kan, kita aja belum tahu kan siapa Cawapres yang pasti, kemudian usianya berapa nanti, batasan minimalnya di MK. Nah, kalau gitu sebenarnya apa sih yang harus dijual? Dalam tanda kutip oleh masing-masing Cawapres, agar visi-misinya bisa kelihatan di publik, tanpa membawa-bawa kadar dari parpol lain. Ya, memang setiap kandidat, memiliki strategi masing-masing ya. Karena dalam politiknya kan bertarung merebut persepsi publik. Siapa atau kandidat mana, kubu mana, yang memenangkan persepsi, dia biasanya menjadi pemenang dan pertarungan politik. Jadi ini soal persepsi yang seperti saya katakan, luar. Nah, memang kalau demokrasi kita maju, ingin maju, saya setuju yang dipertarungkan adalah soal gagasan, visi-misi, rekam jejak, dan seterusnya. Itu ada. Tapi realitasnya juga diperlukan strategi lain ya, mengambil segmentasi yang saya katakan tadi. Misalnya ini, yang mengkonfirmasi kurang puas, atau tidak puas dengan kira-kira Pak Jokowi, itu cenderung memilih yang berdiametar jaraknya, yang mengusung perubahan. Katakanlah Mas Anies. Lebih banyak ke Mas Anies itu berdasarkan data survei. Nah, sementara yang mengapresiasi kinerja Pak Jokowi yang cukup tinggi tadi, terbelah. Ada ke Pak Prabowo, juga ada ke Mas Ganjar. Nah, di sinilah, di dua kubu ini, dua kutub atau dua poros koalisi ini, berebut dalam sisi basis yang Pak Jokowi tadi. Meskipun tidak otomatis ya, ada pemilih otonom yang sudah punya pilihan ke Pak Prabowo kah, ke Pak Ganjar kah, tapi ada memang yang sangat mengikut Pak Jokowi. Nah, yang ini yang saya kira memberikan dampak ya, soal itu. Nah, kedua, dari sisi figur Cawapres, dengan Anies sudah mengumumkan bersama Pak Mohaimin, ini kan membuat strategi saling intip, semakin mempercepat untuk mencari wakil, baik Pak Prabowo, Pak Ganjar, menurut saya. Pak Ganjar mungkin nanti tanya ke Mas Buntur, menguat beratangan ada Ridwan Kamil, sebelumnya ada San Diego Uno. Kalau tidak ada sesuatu yang berubah drastis, di antara dua nama itu menguat. Kalau Pak Prabowo mungkin nanti Mas Noel yang bisa konfirmasi, juga menguat selain Mas Gibran, itu diakui memang menguat namanya, selain juga Erik Thohir, dua nama ini yang juga kuat ya, digadang-kadang menjadi Cawapres dari dua kandidat ini. Nah, disinilah saya kira, kenapa diperlukan, misalnya saya melihat dari sisi Pak Prabowo, satu, potensi ini kalau misalnya alternatifnya salin Pak Erik, kemudian di luar soal ini ya, soal Mas Gibran PD Perjuangan, kalau Mas Gibran ternyata, ini misal aja ya, akhirnya menjadi Cawapres dari Pak Prabowo, ada dua kemungkinan, ya beliau harus keluar dari PDP dong, itu potensinya. Atau, jangan-jangan nggak keluar dari PDP, ada persatu, Prabowo dengan Gibran, tapi kecil kemungkinan ya, saya kira Mas Bundur pasti nggak mungkin, mengatakan ujungnya merefasikan Prabowo dan Gibran, Gibran wakil PDP, karena menganggap satu sisi Anis sangat kuat, elektabilitasnya sangat kuat, sehingga kedua poros koalisi ini terpaksa harus bersatu, Prabowo dan PDP dan Gerindra, karena berharapan dengan Anis. Atau sebaliknya, mereka memang akan tarung dari dua kubu ini. Jadi, poin saya satu, memang satu itu, mencari Cawapres yang kuat ya, yang kompatibel, yang memiliki daya dongkrak, yang bisa mendukung Cawapres. Yang kedua, kalau misalnya Gibran diambil, ini bisa memperkuat basis di Jawa Tengah ya, yang misalnya kita bayangkan begini, Pak Ganjar mengambil Ridwan Kamil di Jawa Barat, dan kita tahu itu Jawa Barat kan basis Pak Prabowo. Nah, misalnya itu disilang, Jawa Tengah mau dipecah juga, basis di Jawa Tengah. Itu mungkin dari sisi strateginya, terlepas ini kecewa atau tidak ya, kalau saya membacanya. Dan satu lagi, kompetisi sengit akan terjadi di Jawa Tengah, selain Jawa Barat. Itu misal seandainya benar-benar maju. Tapi, kalau kita mundur hari ini belum, realitasnya MK belum, dan kalaupun MK memenangkan juga belum otomatis. Dan realitas hari ini, Mas Guteran masih dibuangkan PDI Perjuangan. Mas Guter, silakan, singkat. PDI Perjuangan tetap solid dalam pencapresan Mas Ganjar. Itu dibuktikan dengan apel siaga 33.000 kader, PDI Perjuangan di Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Mbak Wan, dan juga dihadiri oleh Mas Gibran. Dan Mas Gibran juga soal mendukung pencapresan Mas Ganjar. Jadi, tidak ada kemungkinan, kalau ada semacam evaluasi terhadap pencapresan Mas Ganjar, atau pemilihan terhadap Mas Gibran. Jadi, tetap solid. Jadi, pencatutan untuk Mas Gibran, itu bagian dari kepanikan kubunya Pak Prabowo. Oke, kalau gitu sekarang saya beri kesempatan. Kalau kamu mau persisten dengan koalisinya, ya, pilihlah dari orang Golkar, pilihlah dari orang PAN, atau dari internal kader sendiri. Baik, Bang Noel singkat. Dari koalisi itu, kalau misalnya mau promosi, Bang. Ada Eric Tohir ya, Mas Guntur ya. Kita tidak menguruskan persoalan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Guntur, soal catut, panik. Orang kita sedang kerja di bawah, makanya kalau kita mau bilang panik, yang justru yang panik itu ya Guntur dan kawan-kawannya lah. Karena sudah tidak percaya diri, sampai sekarang harus menyerang ofensi. Jadi, yang jelas kita fokus menang 2024 Prabowo Presiden. Baik, terima kasih Bang Noel. Terima kasih Mas Guntur Romli. Terima kasih juga Mas Santayuda. Sehat selalu, Bapak-Bapak.